Oh guys, cara-cara spektron dulu gini Halo guys, kembali lagi bersama Deren disini Dan di video kali ini kita akan review Salah satu hatchback yang paling luck not go in DCT-801.4 ya Top speednya juga tinggi banget ya Rasanya mobil ini bisa sampai 300 km pecah Makanya kita coba tes ya Dan PTW mobil ini tuh murah dan juga tanpa kempas Oke, sebelum kita lanjut videonya Mari bantu tekan like video ini dulu Terus subscribe dan cek notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Dan terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini guys Ya, kita langsung aja guys review Honda JJJS RS tahun 2009 Yang sebelumnya sudah pernah nyobain Honda Jazz G8 Tapi yang versi facelift guys Tapi kita coba yang pre-facelift dengan rasa yang sama Tapi harganya itu lebih murah dan juga tanpa kempas Kerasanya sih semua generasi Honda Jazz GCD-80 itu Tuningnya goib-goib ya kan Yang sebelumnya kita sudah nyobain yang generasi GK5 Ini kenapa ngebak lagi loh guys ya Waktunya kacau dah Oke, kita lanjut lagi Yang generasi GK5 itu kan goib-goib Tapi sudah kena nerf Tapi kalau yang ini guys G8 padahal sih Kayaknya sudah banyak review ya kan Tapi masih belum di nerf nih guys ya Masih tetap kuancam parah GCD-80 versi 1 DT4 ini ya guys ya Luar biasa Oke guys, kita langsung aja review Dari Honda Jazz RS tahun 2009 Desainnya ini bisa dibilang cantik banget ya Ini adalah generasi Honda Jazz terbaik Yang ada di CD-80 dan juga di dunia ya kan Harganya itu murah banget Oke, kita coba lihat ya Dari tampilan depannya Ini ala-ala lampu sini gitu guys Oke, kita coba lihat untuk headlamp atau lampu utamanya Ini sudah full 3D guys Untuk lampu utamanya sendiri Itu adalah halogen multi reflektor ya Warna kuning Di bagian atasnya itu ada titik DRL-nya Lampu scene halogen Dan di bagian bawahnya itu Tidak ada fog lamp ya guys ya Ini bumpernya juga terlihat sporty seperti ini Di bagian grill atasnya sudah 3D Termasuk logo Honda D Grill bawahnya juga sudah 3D guys Tapi masih belum pakai belah tomor yang warna putih Lalu kita lihat dari tampilan sampingnya Honda Jazz RS tahun 2009-nya generasi GE8 guys Ini kan kelasnya pure hatchback ya Tapi ukurannya sih Layaknya seperti city car gitu Kecil Untuk velgnya Ini yang varian RS kan ukurannya lebih besar Dan ini adalah singleton Tidak ada logo-nya Rem kaliper masih standar Terus untuk spionnya disini Suarna body Dilengkapi dengan lampu scene khusus yang varian RS ya Terus di bagian door handle atau pack Dengan pintu disini suarna body Modelnya itu cungkil Ada kunci manualnya juga guys Ini adalah 5 pintu pure hatchback Dan berapa sitter ya 4 atau 5 gitu guys Nah terus ada yang aneh juga dari Honda Jazz yang satu ini Nah di bagian sini itu kan ada lampu scene di bagian fender ya Tapi kan kenapa lampu scene itu tidak nyala guys ya Di bagian fendernya Kita coba lihat ya Di bagian sini Ini yang bikin kaget tuh guys ya Padahal satunya itu ada lampu scene di fender Tapi kenapa satunya itu tidak ada Wah rasanya sih Developernya ini ngantuk ya guys ya Waduh waduh Lalu kita lihat dari tampilan belakangnya Dari Honda Jazz RS tahun 2009 Untuk lampu belakangnya disini Masih belum 3 dia Masih full decal guys Untuk di lamp stop lamp kan jadi satu Sama-sama halogen Dan untuk lampu scene Lampu mundurnya Itu juga masih halogen ya guys ya Lampunya cakep banget loh Terus untuk emblemnya Di sisi kiri ada emblem Jazz Dan di sisi kanan itu ada emblem RS ya Dan juga di bagian bawah itu ada emblemnya V-Tech 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 guys ya I-V-Tech Terus di bagian bumper Itu ada satu lubang kenal Dia akan di sisi kanan Gak mungkin bisa beraktak-tak guys Di bagian sini ada wiper belakangnya Tapi tidak kelihatan Di bagian atapnya itu ada Antena short pole Dan juga wiper depannya Info harganya Dari Honda Jazz RS tahun 2009 Harganya ini orang banget loh Cuma 123 jutaan Angka cantik nih Tanpa kempas Dan belinya di dealer Mobi bekas sepertinya Bekasi Atau Mobi 77 Semarang Ya kita coba dengarkan Suara mesinnya Apa guys Honda Jazz RS tahun 2009 Wah Jadi kan suara V-Tech V-Tech Yang satu ini guys ya L15 kalau tidak salah ya Wah ini suara mesinnya itu Crispy sekali ya guys ya Nyaring banget Dan untuk RPM Kalau dilepas gasnya Itu turunnya Lambat banget Untuk spesifikasi mesinnya Dari Honda Jazz RS Ge8 1500 CC 4 silinder Inline SOHC Dan kodenya Adalah L15 Dan untuk suara Klaxonnya Seperti ini guys Uh Suara klaxonnya Juga keras banget Dan untuk fiturnya Apa saja Apakah ada Fitur lampu terbaru guys Ada ya Ini sih malam gue Lupa setting pagi guys Kita coba Matiin dulu Seperti ini Untuk lampu utama Dan juga High beam guys Ya seperti ini Masih halogen semua Dan di posisi Yang sama guys Dan untuk DRLnya itu Di bagian atas ya Berupa titik gitu Terus di bagian lampu scene Seperti ini guys ya Masih halogen Terus di bagian bawah Tidak ada fog lamp ya Sayang sekali Dan untuk fitur Safety nya ABS DCS Ada Tapi tidak ada Cruise control nya Untuk transmisinya Tersedia Automatic ya Yang biasa AT BRNDS Dan juga sequential Alias ST Transmisi ST nya Itu bisa sampai Gigi 5 Untuk modifikasi Di bagian exterior Masih standard semua Kalau di bagian tuning Itu sudah diraci Single turbo Bus yaitu 25 PSI Engine internal level 3 Edge remade level 3 Dan sudah dilepas Speed meter nya Oke selanjutnya Kita langsung aja Tes akselerasi Terima kasih telah menonton よう 500 HP guys Bayangin bisa ngalahin Yaris Otnas Mari kita coba tes putar balik Radis putarnya Honda CS GE8 Bagus banget Dan untuk handling ya Di kecepatan rendah maupun kecepatan tinggi Juga sama-sama enak ya Handling yang paling bagus ini sih guys ya Kecil-kecil cabai rawit Kita coba tes manuver setinggi-tingginya Bisa sampai 160-170 Oh my god Gila pas banget dong Terus kita coba untuk tes pengereman Dari kecepatan 160 km pecan Dan ini masih standar ya Tapi udah pakem banget Selanjutnya tes tanjak vila Kita coba di gigi D ya Bisa sampai berapa ini? 23 km pecan Kita switch ke gigi S ya guys ya Bisa lebih-lebihnya Sampai 60-70 bang Udah bang gila Ini ganas banget ya Oke kita coba untuk tes stop and go Tapi agak jauhnya Mungkin sampai bawah gini Biar gue tau guys Mobil ini tuh ditanjakan vila Itu dia bisa lari sampai berapa? Kalau sampai 100 Wah gila mobil ini sih Luar biasa ya performanya Oke kita coba untuk tes stop and go Dia bisa berhenti ditanjakan ya tadi Oke kita coba stop and go Pake gigi S ini Oh my god Ternyata beneran dong Bisa sampai 100 km pejam lebih guys Tes tanjaknya berhasil Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!